Awal berdirinya produk pesantren ini dari santri spesial itu. Ini santri spesial dimasuk di sini, termasuk ke ODGJ ya Pakai? Iya. Ini treatmentnya biasanya kayak gimana Pakai? Pengobatannya itu pertama mandi malam, jam 12 di atas. Mandi tobat, yang nyatin kita juga dulu. Ya Allah, barangkali ini kejadian begini karena ada dosa, ada amal-amal yang kurang bagus. Setelah itu, baru kita ajarin sholat. Dan mereka itu kan nggak 100% hilang akarnya. Ada yang 20%, sisa-sisa yang harus sadar, yang 20% itu yang kita maaf. Santri laki berbadi, pisah, jadi harus ada lokasi khusus, karena memang daudah tasbih itu karena diawali dengan membangun jiwa para santri-santri itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi di vlog Mendedak Jalan di Nabawi TV. Nah, kita sudah sampai di depan pondok pesantren Daru Tasbih. Karena ini spesial banget, kita masih ada di wilayah Jabodetabek, tempatnya di Kabupaten Tanggerang. Nah, ini pondok ada spesialnya. Kenapa? Karena ada orang-orang spesial di santri sini. Jadi santrinya bukan santri biasa, tapi detailnya masih kurang paham nih. Langsung kita masuk aja ke dalam, cari tahu informasi mengenai pondok pesantren Daru Tasbih. Gimana proses awalnya sampai ada hingga saat ini. Jadi buat yang belum follow, subscribe Nabawi TV. Dan langsung aja kita masuk ke dalam, lihat pondoknya. Yuk! Ini walaupun panas, tidak menyuruti semangat. Karena syutingnya sebelum puasa. Ini yang lagi puasa, jangan lupa. Ibadah Ramadannya, semangat! Yuk, lanjut. Assalamualaikum. Waalaikumussalam. 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 Akhirna Mirda. Apa kabar? Alhamdulillah. Guus, sebelumnya mengucapkan terima kasih sudah mempersilahkan kami dari Nabawi TV buat peponok pesantren Daru Tasbih. Alhamdulillah, merupakan kebanggaan dan keberkahan bagi kami didatangi oleh teman-teman khidmahnya para ulama yang ini Nabawi TV. Ya, apa kabarnya? Boleh masuk, Guus? Boleh, boleh, boleh. Boleh banget, Alhamdulillah. Ya, inilah pondok pesantren kami. Pondok pesantren kami yang berkhidmah di sini. Jadi, kami memiliki guru namanya G.H. Rafiuddin. G.H. Rafiuddin, Alhamdulillah. Dan kami termasuk dari sekian banyak yang berkhidmah di pondok pesantren ini. Alhamdulillah, terima kasih sudah hadir. Selamat-satunya sudah disambut dengan baik. Alhamdulillah. Boleh keliling, Guus? Boleh, boleh. Ini kata, Nek, dengar kabarnya ini ada santri spesial di sini. Oh, iya, betul, betul, betul. Jadi, di sini itu dari awal berdirinya memang fokusnya kepada santri spesial tersebut. Bahkan santri yang betul-betul hanya belajar baru. Baru 2015. Alhamdulillah. Kalau G.I.Nya ada, Guus? Alhamdulillah, beliau kebetulan hari ini hari Senin memang beliau mengosongkan kegiatan kalau hari Senin. Fokus untuk di pondok. Tapi biasanya di hari-hari yang lain beliau banyak memiliki kegiatan di luar. Jadi, pas banget. Nah, Bawit TV hari ini bisa ketemu beliau. Alhamdulillah. Jadi, boleh ketemu, Guus? Boleh banget. Boleh banget, dong. Alhamdulillah. Nah, buat yang penasaran, jangan di-skip video ini. Subscribe dulu. Boleh, Guus? Oke, mongga, mongga, mongga. Ini kita di area mana, Guus? Ini area utama pondok pesantren. Jadi, memang karena dari awalnya sebuah majelis, di settingnya memang indoor semua. Oh, awalnya majelis, Guus? Memang awalnya hanya sebatas majelis. Majelis taklim. Majelis taklim. Majelis taklim yang didalamnya didirikan sholat tasbih. Oh, sholat tasbih? Iya, sholat tasbih, dikir, istirahasa, kemudian ada tausiah setiap hari Minggu dan Malam Jum'an. Malam Jum'an. Oke. Nah, alhamdulillah yang hadir cukup banyak, sampai ribuan orang, khususnya ketika hari Minggu. Jadi, memang settingannya dari awal dibuat indoor, semuanya tertutup karena untuk majelis. Buat majelis. Dari awal untuk majelis. Untuk menerima santri ini malah kehitungnya baru 2015. Dari 2015 sampai sekarang santri? Sampai sekarang, alhamdulillah, santri ada. Anak-anak yang sekolah dari luar juga ada. Alhamdulillah. Guus, tadi lihat di depan ada sekolah umumnya juga, Guus? Betul. Jadi, di sini ada santri yang pulang pergi. Oke. Jadi, kayak sekolah umum gitu ya, Guus? Ada yang santri yang pulang pergi dan ada santri yang mukim. Santri yang mukim juga sekolahnya bareng dengan mereka. Oke. Jadi, ada santri umum, santri mukim, sama santri spesial, Guus? Santri spesial itu. Boleh nggak keliling semuanya, Guus? Boleh dong, boleh dong, insya Allah. Insya Allah boleh, boleh. Sekarang kita mau ke mana, Guus? Sekarang mau ketemu Pak Kiai dulu atau bagaimana? Boleh. Atau mau keliling dulu atau ketemu Pak Kiai dulu? Baiknya bagaimana? Ketemu Pak Kiai dulu ya? Dan ini kakak beliau, Kiai Haji Abdul Razak. Yang mendirikan juga. Beliau sekarang juga lagi mendirikan Pondok Pesantren di Bekasi. Khusus, khusus untuk orang-orang bertaubat. Makanya namanya Pondok Pesantren Taubatan Nasuhat. Pondok Pesantren Taubatan Nasuhat. Di Bekasi, di Gabus. Gabus. Bates. Insya Allah ya. Silahkan. 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 Insya Allah. Gimana? Gabar? Alhamdulillah. Pak Kiai sudah disempatkan waktunya untuk menyambut teman-teman Aboi TV. Karena penonton semua penasaran Pak Kiai. Katanya di sini ada santri spesial. Iya, iya. Iya, santri spesial. Jadi justru awal berdirinya Pondok Pesantren ini. Dari santri spesial itu. Kami berdua sama abang, kakak. Kiai Abdul Razak yang sekarang juga sedang mendirikan Pesantren di Taubatan Nasuhat. Ini dari awal santri istimewa ini yang jadi andalan utamanya. Dan kemampuan kami hanya ada di situ. Walaupun kami Mondok, ya di Pesantren belajar kitab. Tapi yang bermanfaat justruh yang di jalanan itu. Ketika perjalanan dari Madura bersama ini sedang ziarah-ziarah ke para awliya-awliya Allah. Ziarah berhikmat dengan para alim Jawa Timur di Tengah. Di perjalanan itu sering menemukan orang stres. Itu yang dibawa ke masyola, dicukur lembutnya. Dan dimandikan, diladenin dulu dua hari, tiga hari. Baru sudah agak normal. Dititip, dipasar, dikerja apa. Yang penting itu terus jalan lagi. Sampai pekerjaan yang sekarang yang utama aja itu. Sampai di belakang itu. Tadinya ngumpul sini. Karena Ki Hassan ini yang ngurus pesantren sama istrinya, pesantren lelaki. Berbuat ingin putrinya itu dipisah. Jadi harus ada lokasi khusus, pesantren putri. Nah itu yang harus tinggal di belakang. Tapi di belakang juga, ya bagus tempatnya. Tidak sebarangan gitu. Karena memang saya tahu kelebihannya daunitas B itu karena diawali dengan membangun jiwa para santri-santri itu. Oke, ini santri spesial dimaksud di sini. Mungkin ada yang penasaran juga, penonton. Termasuk ke ODGJ, Pakai. Iya. Dengan gemun jiwa. Siap. Nah, ini treatment-nya biasanya kayak gimana, Pakai. Pengobatannya itu, pertama mandi. Mandi malam. Jam 12 ke atas. Jam 12 ke atas. Jam 1, jam 2 setelah mandi. Mandi bersih diri. Ya, mandi tobat. Yang niatin kita juga dulu. Awalnya, ya Allah barangkali ini kejadian begini. Karena ada dosa, ada amal-amal yang kurang bagus di hadapan Allah. Mohon diampuni, ya Allah. Nabi Tuguslal, litobatana suha, billahi ta'ala mandi. Terus, setelah itu, baru kita ajarin sholat. Dan mereka itu kan, enggak 100 persen hilang akalnya. Ada yang 20 persen, sisa-sisa yang harus sadar. Yang 20 persen itu yang kita manfaatkan. Diungkit, diak-dak, no. Ya, kita harus punya trik juga. Cara supaya mencapai kepada kesadaran itu. Misalnya, ini orang ini, apa namanya, begini ini, gara-gara terlalu keras. Mungkin dirikan orang banyak, umpama, ya. Bahkan kita pakai kelebutan. Atau mungkin dia cita-citanya enggak terlalu tapai. Sehingga stres, itu diajarin Tauhid. Sampai kita tahu selanya, gitu. Cara membongkar, ya. Yang dia, yang 20 persen tadi. Supaya dapat kita kena. Setelah dapat, yaudah. Kita tinggal tambah sembuh, tambah sembuh, tuh. Diajarin sholat, ditata dulu. Diajarkan dulu niatnya, bacaan-bacaannya. Tentunya dengan sabar kelas tinggi, gitu. Ya, ngelirin mereka, gitu, ya. Kadang mereka diajarin usholi, ya. Misalnya, tahajud, soli sunatan tahajud. Dia nyanyi. Sesuai dengan apa yang membuat dia stres awalnya. Misalnya, dia putus cinta. Langsung, dia nyanyi. Usholi sunatan tahajud. Terlambat sudah. Kau datang padaku. Ya Allah. Usholi, terlambat. Usholi, terlambat. Itu terus. Nah, sampai berapa menit kemudian. Oh, iya, ya. Ini lagi sholat, nih. Iya, lagi sholat. Kok tadi nyanyi? Ya, nyanyi sih apa. Dia sih, dia anak seperti itu lama-lama. Sadar. Terus sholat, baru diajarin birin. Birinnya hanya satu. Ya Allah, iya, ya. Ya Allah, iya latih. Ya, sebagaimana tarikat-tarikat muktabara. Ya, karena saya didasari dari tarikat Kaudariah Naksabandiyah. Yang banyak beritanya itu, ya Allah, iya latih. Ya Allah yang mahal lembut. Dan kelebutan itulah yang Allah sentuhkan di hatinya mereka. Ya Allah, iya latih. Ya Allah, iya latih. Ya Allah, iya latih. Terus sampai kalau jam tiga. Dari jam tiga baru istirahat. Ngopi-ngopi. Sampai aduan subuh, sholat berjemah. Baru itu. Sudah, kita letak masing-masing. Sekitar pagi jam tujuh bangunin olahraga. Olahraga, santai, ngobrol. Udah, macam-macam yang dibuat. Kalau kita dengar mereka ngobrol itu lucu. Lo dari mana? Perancis. Eh, deket dong. Dengan siapa bangunin olah yang dia kenal gitu. Yang ini, Argentina. Udah, tetangganya Maradona nih. Kita yang melihat itu. Makanya di sini juga dulu nih. Jadi adang obat stres. Jadi orang yang, orang-orang parlentif, orang-orang muda, eksekutif muda, orang-orang pekerja, yang sibuk dengan dunia pekerjaannya, istirahat di sini, pasti saya buat ke sana. Sudah dengerin aja dialog. Tolong, itu pasti, eh jadi orang stres ngobatin obat stres gitu lah. DPR, DPR, banyak orang-orang ini, orang-orang pegawai, orang direktur-direktur bahkan itu. Jadi, oke tolong, dia dengar, udah enggak mau bertahun. Bingung saya. Buat ikut saya. Duduk di duduran, pijit-pijit. Tanya ya. Dari mana? Deket lah, Columbia. Columbia tetangganya ini, tetangganya teruduk. Kan ketawa. Oh gini lah, ketawa. Jadi, kita ini masih bersyukur. Bisa sadar enggak, Pak? Coba tanya pada mereka. Nasi warteg sama nasi padang enak mana? Ya warteg lah, ketanya. Kita balik. 100 ribu, sama 10 ribu, banyakan mana? Ya 10 ribu lah bagus gambarnya. Itu. Yang boleh lucu. Sembuh. Jadi, udah ngurangi stres lah. Seperti itu. Oke, ini histori pondok pesantrenya udah dijelasin nih. Sekarang, boleh enggak lihat santrinya, Pak? Boleh. Yuk, lihat santri boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara kita, yang dibilang santri spesial ini, dari berbagai macam daerah. Ini siapa namanya? Roni. Dari mana? Dari Saman, Jakarta. 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 Kira ini? Ikandar. Pak Ikandar dari mana? Dari Pijaten. Oh, Pijaten. Nah, ini? Siapa namanya? Diko. Oh, Diko. Miko dari mana? Padang. Padang. Ini sebatara barat. Yang ini? Wasiwan. Wasiwan. Wasiwan dari mana? Kameran. Dari mana? Kameran. 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 Udah enak di sini? Udah enak ya? Wah. Ini dari mana? Tomang. 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 Nah, tapi sekarang sudah ngurus. Ini Pak Udin. Semua ini. Ada mantan-mantan yang ujian lah semuanya. Sekarang jadi ngurus dedek-dedeknya. Bahkan yang lebih seru ini. Ini dari kemahiran sudah tadinya mau bulu. Dari. Dari. Ini. Dari yang ini. Dari. Ternyata dia sebelum mengakhiri hidupnya. Apa? Apa? Menjari. Menjari apa? Menjari HP. Menjari HP. Terus menjari HP ke mana? Di searching. Di searching. Terus ketemu. Terus ketemu. Terus ketemu. Terus ketemu. Terus ketemu dia. Dia jalan menuju sini. Sini akhirnya dia mau nyantri katanya. Mau ini. Mau harapin hidup seperti di sini. Ya udah langsung terima. Ada ke TP-nya. Masuk sini. Alhamdulillah nih. Bisa ngurus. Sekarang udah. Seger. Gak jadi pindah alam. Alhamdulillah ya. Semuanya bermanfaat untuk kita semua. InsyaAllah ya. Kalau guru ini. Awalnya ini. Awalnya ini belajar ilmu. Waktu kuliah di mana? UI. Kuliahnya di UI ini. Di hukum. Ya. Hukum apa ekonomi? Ekonomi. Ekonomi. Dia pengen belajar. Pengen melihat jin. Ya. Ngaji lah dia. Ini cerita dari almarhum bapaknya. Dia begitu ngamalin. Jadi separuhnya. Badannya ditaruh di peimaman masjid. Separuhnya di luar. Abis ngaji surat jin. Ini cerita dari almarhum bapaknya. Setelah itu dia bangun. Langsung nangis. Begitu ditanya. Ini sadarnya setelah ditanya. Setelah agak sadar begini. Gak taunya ya. Yang dilihat jin pertama itu. Katanya dia itu. Hidungnya keluar. Gak gantung. Cuma ada satu kayak benang. Gantung. Kubingnya juga melar. Bibirnya duer. Gak gantung juga kayak benang. Di situ dia takut. Ampun saya gak mau lihat lagi. Sampai sekarang kebayang-bayang. Ya. Tapi sekarang udah hilang. Udah hilang. Sebab kan jangan sekali-kali. Kita belajar nuntut ilmu kening. Ketemu jin. Ilmu apa. Itu orang yang bisa diperhatikan oleh Allah. Tentang gaib itu. Hanya orang-orang tertentu. Dan itu bukan permintaan. Memang anugerah dari Allah. Anugerah dari Allah. Manfaatnya. Ya ini. Bisa jadi. Tapi kalau diminta. Menampakkan jin. Gak bisa. Yang jin itu gak bisa dilihat. Ya. Kalau bisa pun. Itu bukan jinnya. Penampakannya. Ada yang menampakkan ular. Ya. Ada yang menampakkan binatang yang lain. Bahkan ada yang menampakkan. Orang-orang mulia. Supaya ketipu gitu. Ini saya misalnya. Sekh siapa gitu. Padahal itu bukan. Hanya carat. Apa naa. Tipu daya dari jin ini. Ini buktinya sudah. Jadi kalau ingin selamat. Jangan sekali-kali belajar ilmu jin. Ngaji surat jin. Ditutupi ini. Akhirnya seperti ini. Hasilnya. Nautu boleh mendelik. Jangan sampai. Ini aku tujuannya dakwah. Lewat TV Nabawi. Mudah-mudahan jadi pelajaran buat seluruh rakyat Indonesia. Di muka bumi manapun. Bahwa. Orang yang bisa diberikan. Tanpa jin apa segaib itu. Itu anugerah dari Allah. Bukan permintaan. Gak ada ilmu khusus. Ingin membuka. Ingin ketemu dengan jin. Gak ada. Itu karunia Allah. Dan Allah yang tahu persis. Gak pantas gak diapetin pengeniljian gaib seperti ini. Kalau gak pantas. Jangan. Pasar aja kepada Allah. InsyaAllah ya. Terima kasih semuanya. Kita lanjut. Jalan. Oke sebelumnya. Kalau aktivitas hariannya. Kalau siang ini apa ya biasanya? Setelah makan itu belajar ngaji. Oh belajar ngaji. Belajar ngaji. Sama itu pembimbing-pembimbingnya itu. Yang belakang itu. Belajar ngaji. Setelah itu sampai sore berjumpa aktif. Ya berjumpa aktif. Kemudian malamnya. Biasa istirahat. Kemudian yang banyak yang belajar-belajar ngaji itu. InsyaAllah. Dan olahraga. Olahraga juga ada. Iya olahraga. Sambil diajarin usaha di sana. Ada usaha minyayam. Oh di sana udah baik? Iya. Di belakang. Jualan gak jadi ini? Jualan. Jualan. Itu usahanya. Semuanya ada kegiatan. Ada ilmu yang didapat. Ini proses pembangunan seperti ini langsung atau gimana? Langsung jadi atau bertahap gitu? Iya bertahap. Tapi gak pernah istirahat. Oh gitu loh. Gak pernah istirahat terus-terus. Jadi bangunan pertama ini? Iya. Bangunan pertama itu. Yang di depan itu. Oh yang di depan. Yang di depan itu bangunan pertama. Saya beli apa namanya. Kayu yang kayu bakaran itu. Punya uang Rp50,000 naik sepeda. Beli kumpulin. Dia sendiri. Tutuk sendiri. Lama-lama bentuk ini. Yang gede ini. Yang tadi. Sudah mulailah saya tinggal Pak Ruslan namanya. Baru. Jadi bikin ini. Bikin. Jadi gak ada gambarnya. Gak apa. Makanya ketika kesini. Kayu Akhil Sirat itu. Ketua Paku jadi PBNU. Kaget ngilas begini. Ini gak ada gambarnya. Gak ada sebenarnya. Tapi mampak semua. Kepakai semua. Gak ada ruangan yang. Gak kepakai. Yang gak dipakai. Gak ada ruangan yang dipakai. Al-Mahum Kendur Iskandar. Yang kaget juga. Yang kesini itu. Subhanallah. Ya Alhamdulillah. Saya mengikuti ini aja. Arah. Badan. Dan ini. Guru-guru. Kami yang berbentuk kami ini. Guru kitab. Sulam Sufi Nanya. Ngaji Qur'annya. Kih Haji Muhammad Ali Zafir. Madura. Ini beliau. Dan setelah itu. Abu Ya. Kih Haji Ali Qararsin Haji. Pemekasan ini yang belajar. Yang serat tasbih tadi. Yang memberikan serat tasbih. Dari-dari semua lengkap. Adikasini. Beliau ini. 15 tahun. Mondok di. Syed Al-Maliki. Di Mekah. Wah sudah. Sudah alim banget. Nah ini. Yang ini dulu. Ini yang belajar kitab. Sulam Sufi Nah. Nahbus Syarab. Cuman. Fungsinya yang dari beliau ini. Fungsi juga setelah berjalan. Tapi yang menggangkat. Semangat itu ini beliau. Kih Haji Muhammad Nur Ghazali. Yang ngajarin. Yang beliau itu waktu saya nyantri aja. Ngontrak cuman. Saya beri santrinya 4 orang. Tapi justru ini yang membuat inspirasi. Bahwa ternyata orang punya produk itu. Enggak mesti punya lapangan. Punya masjid. Enggak. Ngontrak pun jadi. Itu yang saya lakukan. Yang tadi di gambar fotonya. Yang saya lakukan. Ngontrak pun. Jadi. Bisa ngumpulin. Sandinya ada. Ini beliau yang begini. Ini. Di atas beliau ini. Tuan soalnya. Tuan. Insya Allah ya. Oh ini tempat. Matri spesial tadi Pak. Ya tempat spesial tadi. Asrama. Asrama khusus. Asrama khusus. Spesial. Satu. Ini semua. Yang kedua itu. Yang ketiga ini. Cuman ini belum di ini. Belum di betulin. Ini. Tempat asrama yang tadi itu. Yang penasaran sama. Fasilitasnya nih. Fasilitasnya nih. Belum. Ini. Santai kan di sini. Tidak. Asrama banyak. Di atas sana. Gimana? Oke. Pak Skandar dari mana? Di CCM Pak. Di mana? Apa yang bang? Pak Jakarta. Wah itu yang dari Medan. Ini dulu. Ya Alhamdulillah Pak Udian sekarang bisa ngurus. Tadinya dia yang pasien. Ngamuk-ngamuk ini. Sekarang sudah merasakan. Tinggal ngelanjutin. Semua itu begitu. Ngelanjutin, ngelanjutin ke adik-adiknya. Makanya tadi ada gratis semua itu. Mereka siap. Berarti kalau tidur di atas begini? Di atas. Di sini. Nanti kalau malam dikasih. Karpet. Itu kan karpet itu. Kalau cepat tidur. Pernah ada cerita yang kabur nggak Pak Udian? Hah? Oh yang kabur ada. Maka cepat keburu. Datang lagi. Datang lagi. Datang lagi. Dan keamanan juga. Yang ini nih. Yang parah ini sudah. Yang mudah-mudahan tadi. Yang nggak ada orang tanya ngodah ini. Yang mudah begini nih. Ini kayak jam yang kehilangan kekurangan baterai itu. Mundur. Lari. Di sini. Oke. Namanya siapa? Namanya siapa? Dwi. Dwi. Bapaknya mana? Ada? Ada. Mana? Di mana bapaknya? Masalambu. Hah? Masalambu. Masalambu? Masalambu. Itu kata bambu. Nggak ada sudah. Dia lupa. Bapaknya sudah nggak ada. Ibunya sudah nggak ada. Di sini nggak ada. Ini juga nih kayak begini. Apa jenis lah. Hah? Ini nggak tahu perangkapan nggak tahu ini. Begini-begini. Siapa nombor orang? Siapa nih? Saya ada di sini. Abdi. Abdi. Di mana rumahnya nih? Cermulam. Udah nggak pernah tersinggok perangkapan? Nggak. Udah hilang. Udah hilang. Semuanya. Lima sambung. Ha? Enki. Tujuh. Dulu kerja di mana? Dulu kerja di mana? Dulu kerja di Pertamina bagi pelaksanaan proyek. Di Tehukurban. Iya. Menurut kisahnya sih biaya. Banyak-banyak membiayai. Iya. Ya. Dari masalah. Hah? Buah di biaya. Jangan berangkat buah pakai. Iya, ibu. Ada di mana? Ada di mana? Tapi sekarang udah nyaman? Udah nyaman di sini? Ini nggak lepas-lepas. Udah bangku mati. Hah? Sudah luka-luka tuh. Kok di rantai? Iya. Kenapa jalan dulu? Pergi. Nggak pamit. Orang lapangan. Hah? Iya, biar olah-lapangan ya. Kan ada tuan rumahnya di sini. Ada kiainya. Ada ustadznya. Kita itu nggak bisa. Duduk di kantor, nggak bisa. Tewa orang lapangan. Hmm. Kalau dijadi sekolah itu yang mau bapak. Manalah cocok. Pengbeas menggerak. Utuh. Utuh main. Oke. Orang hati-hati bergerak. Lagu favoritnya apa? Ha? Lagu favorit. Lagu favorit. Lagu favoritnya apa? Kalau orang muslim orang Palemang menjual pencarah. Oh, Palembang. Nak mana? Ini. Saya, lah. Ini membar baca. Pertama, Iqlok. Saya, lima polio saya. Aljihad Palembang. Tapi sekarang mati. Rumah di depan itu. Jadi kantor imigrasi. Oh, gitu. Katanya rumah dia. POA. Oke. Siap. Ya, ini dari Nabawi. Semangat. Selamat, ya. Terima kasih. Oke. Siap, ya. Oke, semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terus, tempat yang kedua, usahanya di sana. Mie ayam. Ini kalau keamanan dari Asramat, gimana pakai sistemnya? Ini ada ustadz yang jaga, apa? Ada. Ini ada yang jaga di sini. Ada yang tukar. Apa? Sip. Ya, kasih. Ini. Ini yang kelompok dua. Sampai usaha. Ini namanya, siapa? Wendy. Ini, tahu dia ngomong mulu-mulu ini. Udah sembuh tonton. Kan udah sembuh. Ayah. Tuhan justus lah. Sampai sekarang, gak mau masuk Isram. Tetap dia, tukukannya. Gimana? Udah Isram? Belum. Belum. Jadi, siapa yang diakin ini? Ya. Haleluya. Gimana? Masih apa? Budha. Hah? Kereshtan. Kereshtan? Doa. Doa. Sang yang biji. Bukan. Bukan dah. Gimana, sini mayanin ini aja abang. Senggara ini, tapi gak apa-apa. Ini ke dalam ini. Ini fasilitasnya, yang rumah kedua tadi. Bagus nih. Ini yang sudah bagus-bagus. Oh, ada tipe-tipenya ya. Ya. Bagus-bagus di atas. Ini sudah bisa ngobrol. Ini yang gubernur politik. Lengkap sih nih. Kalau Wendy ini, ahli ekonomi. Jadi tempat, untuk yang satris spesial, dibagi tipe-tipenya ya? Ya, bagi tipe-tipenya. Ini sudah mulai-mulai. Kan ada yang insinyur, ada yang dokter tadi itu. Cuman kalau kita ini, jangan lengkap. Karena sudah mau sembuh, jaga takut, down lagi. Jadi, diperlakukan seperti orang sehat yang di sini. Diperlakukan seperti dengan saturnya, malu ini sambil bercanda boleh. Di sana gitu ya. Jadi dibagi yang masih butuh khusus dan yang sudah agak membaik. Iya. Masya Allah, gitu ya. Kalau hari minggu itu, ini akan banyak orang. Jadi di sini, kosong di tempat ini, tempat konsultasi. Awalnya dulu. Nah, ini bangunan pertama. Yang saya bilang tadi, beli kayu 50 ribu, naik sepeda, saya kumpulin, baru dibacak-bacak pertama, jadilah ini. Alhamdulillah ini paling awet. Tahun 2001 berarti. Jadi, jadinya tahun 2001. Baru yang lain. Sini baru yang lain. Ini ada supermarket-nya. Oh, juga sih punya yiasan. Punya yiasan. Omnus ini. Punya yiasan ini, supermarket-nya. Terus ini tokonya, toko kitab apa ada di sini. Terus ini gerbang untuk sekolahan. TK, SD, SMP, SMA pakai ini? TK, SD, SMP, SMA. Ini semuanya. Masuk sini. Ini kantinnya. Kantin Darutas B. Di dalam itu. Ada usaha donat. Terasa. Apa namanya? Roti. Roti. Roti terasa. Terasa. Terasa itu tasbih. Kemudian, Raffiuddin sadakan. Masya Allah. Singkatan ya? Iya. Singkatan. Terasa tasbih. Raffiuddin sadakan. Ini ya tadi, supermarket-nya tadi. Tuku ini. Kalau sekolah umum ini, aktivitasnya berarti sampai jam berapa? Sampai jam tiga. Sampai jam tiga? Lagi semua jenjang, Pak. Iya. Setiap? Iya. Sampai jam tiga. Buka tuan ini TK. Sampai jam sebelas. Kalau SD, sampai jam sebelas sampai jam tiga. TK'at tempat ini, ati beliau akan datang. Yang ini santri perempuan. Putri. Asrama putri. Di dalam ini. Jadi ini santri putri di sini? Iya. Masrama putri di sini. Zacara malam. Ada di dalam. Nah ini banyak foto-foto dipakai dengan ulama-ulama, Pak? Iya, ini dari tahun berapa? Dari awal memang gini senang silaturahmi dengan ulama-ulama, dengan orang soleh. Makanya sekarang-sekarang ini, 10 tahun terakhir ini banyak, kayak Sayyid Ismail al-Maliki, Sayyid Ismail, Muhammad Ismail Muhammad, kemudian ini kalau Sayyid Ahmad ini dibekah, ini Sayyid Soleh, Habib Gagil Firat, kemudian ini yang kemarin yang terbaru ini dengan Habib Umar itu, minta dijasakan tarekat-tarekat. Kemudian, Sayyid Al-Fadhil, putunya, titiknya, Sayyid Al-Kadir Jalani, sampai ke sini, Alhamdulillah, ini Ketul Firat tadi. Tapi dengan pejabat sini juga, kayak Pak Jekik Skandar, semua, Kementerian Agama waktu zamannya ini. Luqman Saifutin. Luqman Saifutin, ini guru-guru saya semua itu, guru-guru Abah Razak semua, untuk kumpul, dan belah sana itu, bagaimana Ujik, Agim, Ki Arifin Ilham, Submansur, yang paling banyak kumpul di sini, waktu nikahnya Ustaz Hasan, yang baru kumpul di sini juga, ini waktu nikahnya itu. Kami semua kumpul, karena kita ini rajin, silaturahmi dengan beliau mereka-mereka, maka Allah balas, mereka mudah datang ke sini. Itu tadi, inilah yang membuat kerakat begini, maka saya tidak besar di pesantren, tapi besar di jalanan. Dapat pangkat seperti ini, berukannya orang tua dan guru. Jadi, dengan saudara-saudara, saling doa. InsyaAllah. Pak Kayai ini sudah dikasih waktu yang cukup panjang, di tengah kesibukan Pak Kayai, terima kasih banyak. Sama-sama. Kalau syaratnya buat daftar itu langsung datang, atau ada hubungi nomor? Enggak, langsung aja daftar. Langsung datang daftar ya. Kalau pengen lihat YouTube-nya tadi, di YouTube channel Darut Tasbih. Darut Tasbih, nanti situ ada informasi lengkap. Minta doanya juga, sepuluh banget. Barakallah. Assalamualaikum Terima kasih semuanya Salam kepada saudara-saudara kami Guru-guru kami di Kantor di mana? Di Nabawi TV InsyaAllah Pilih topik berhidah ya Subhanakallahumabihamdikah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton vlog kita kali ini Keponok Pusantian Nyaru Tasbi yang ada di Tangerang Nah, sampai jumpa di episode berikutnya Yang lebih seru dan lebih spesial Jangan lupa follow dan subscribe Nabawi TV Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah nih Anda sebelumnya mengucapin terima kasih Sudah mempersilahkan Nabawi TV untuk Hadir berkeliling Kono Pusantren Umul Kuro Al-Islami Nah, ini kan Luas sekali nih Penasaran sama jumlah muridmu Ini jumlah santri-nya Jumlah santri putra itu ada sekitar 2000 2000 santri? 2000 santri? 2000 santri Iya, 2000 santri Dan depinya? Putrinya 1900 Ini hampir 2000 juga ya Hampir 2000 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.